Intro Shalom, selamat hari minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Allah kita Pencipta segala sesuatu, penebus dan juru selamat yang kita kenal Dan kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Setelah-setelah tanpa terasa kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua Biarlah di masa-masa penantian ini hati kita semakin mendekat Dan kian melekat kepada Kristus Sang Firman yang telah menjadi manusia Sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran Firman Tuhan Terlebih dulu kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur kepadamu Karena engkau Allah yang selalu memberikan firmanmu kepada setiap kami Karuniakanlah kepada kami hati yang selalu rindu akan sabdamu Hati yang senantiasa terbuka kepada kebenaran-kebenaran Teguran-teguran dan pembentukan Tuhan melalui sabda Tuhan Terpujilah namamu ya Allah Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa amin Perenungan refleksi gemah hari ini mengambil sebuah tema Manfaat menegur Kita akan membaca di dalam amsal pasalnya yang ke-28 Sudara-sudara bisa membaca keseluruhan ayat di dalam pasal 28 ini Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-23 Amsal 28 ayat 23 Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat Amin Sudara menegur orang lain itu bukanlah hal yang mudah Memang ada sebagian orang yang memberi teguran itu dengan begitu mudahnya Tetapi dengan cara yang melukai dan menyakiti hati orang yang ditegur Tetapi ada sebagian orang lain yang enggan memberikan teguran Dengan alasan demi menjaga relasi Demi menghindari perselisian Dan untuk menghindari sebuah keretakan Dalam ayat 23 ini penulis amsal Mengkontraskan antara orang yang memberi teguran Dan orang yang menjilat Tetapi di dalam amsal ini dituliskan Pada akhirnya orang yang memberikan teguran itu akan mendapatkan Sajungan dan ujian daripada orang yang menjilat Surat Nah tentu saja hal ini mengajarkan kepada kita Surat teguran itu kelihatannya memang sangat tidak menyenangkan dan tidak mengenakan Tetapi jikalau teguran itu dilakukan dengan bijaksana dan cinta kasih ilaki Maka teguran itu akan membangun kehidupan orang dan membuat orang itu menjadi bijaksana Sebaliknya orang yang menjilat kelihatannya Surat Di awal perkataannya begitu manis dan menyenangkan Tetapi itu tidak bermanfaat untuk membangun kehidupan seseorang Kalau kita membaca tulisan amsal tentang teguran Maka kita akan menemukan saudara manfaat teguran yang dimunculkan di dalam kitab amsal ini Bagaimana teguran itu bermanfaat untuk membuat orang bijaksana Contohnya saudara Di dalam amsal 29 ayat 15a Di situ dituliskan manfaat dari sebuah teguran Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat Di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini di situ dituliskan Didikan dan teguran menjadikan orang bijaksana Dapat kita katakan surat bahwa manfaat teguran itu adalah menjadikan orang-orang bijaksana Sebaliknya bila kita mengabaikan dan tidak mengindahkan teguran Maka akan tersesat Seperti yang tertulis dalam amsal 10 ayat 17 Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat Surat bila kita sekarang mengetahui manfaat dari teguran Yang bisa membuat kita bijaksana Yang bisa membangun orang lain Maka pertanyaannya Bagaimana sebagai orang-orang percaya Sebagai orang-orang Kristen Kita bisa memberikan teguran yang benar Kita bisa memberikan teguran yang membangun Teguran yang bisa menumbuhkan kehidupan orang-orang yang kita tegur Ada empat hal yang kita akan renungkan secara cepat pada hari ini Yang pertama Yaitu mempunyai motivasi yang benar Sudara hal pertama yang harus kita ingat Manakala kita ingin memberikan teguran yang benar dan membangun orang lain Adalah kita harus mempunyai motivasi yang benar Teguran yang didasarkan pada motivasi yang benar Dan didasarkan pada kasih kepada orang yang kita tegur Itu akan sangat bermanfaat membangun orang yang menerima teguran Hal yang kedua Yaitu isi yang tepat Sudara belajar dari teman-teman Ayub dalam kisah Ayub Khususnya Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13 Ketika mereka datang memberi teguran dengan motivasi yang benar Tetapi akhirnya Tuhan memandang mereka semua bersalah Di dalam perkataan mereka Bahkan dalam Ayub 15 ayat yang ketiga Elifas Teman Ayub mengatakan Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna Dan dengan perkataan yang tidak berfaedah Sudara tanpa kita kesadari Kadangkala kita memberikan teguran yang salah Yang tidak berguna dan tidak berfaedah Oleh sebab itu ketika kita memberikan teguran Ingatlah isi dari teguran itu Biarlah mengandung hikmat dan perkataan Kristus yang bermakna Hal yang ketiga Yaitu dengan cara yang benar Sudara seringkali orang tidak bisa menerima teguran kita Bukan karena disebabkan karena ketidakbenaran dari segi isi teguran kita Melainkan lebih banyak disebabkan karena cara kita menegur Yang kasar Yang menyakitkan Yang menjatuhkan Dan yang kurang menghargai orang tersebut Oleh sebab itu sudara-sudara mari kita belajar Untuk memberikan teguran dengan cara yang benar Agar orang lain bisa menerima teguran Dan mereka bisa mengalami perubahan dalam hidup mereka Hal yang keempat dan yang terakhir adalah Waktu yang tepat Sudah ada banyak kali Amsal menuliskan tentang dampak Dari sebuah perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya Contohnya Sudara-sudara bisa membaca di dalam Amsal 25 ayat 11 Disitu dikatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya Adalah seperti buah apel emas di pinggan perak Amsal 15 ayat 23 Alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya Nah sudara-sudara Sebuah perkataan Nasehat Teguran Yang dilakukan pada waktu yang tepat Itu dasyat dampaknya Oleh sebab itu sudara-sudaraku mari Kita belajar menghargai dan menerima teguran yang bisa membangun dan menolong kita Untuk menjadi orang yang bijaksana dalam hidup ini Mari kita juga belajar sudara-sudara Untuk memberikan teguran dengan motivasi yang benar Isi yang tepat Cara yang benar Dan waktu yang tepat Demi kebaikan mereka Mari kita berterima kasih Untuk orang-orang yang sudah berani mengambil resiko Untuk menegur kita Demi kebaikan kita Sudara teguran Yang dilakukan dengan hikmat dan kasih Itu akan membangun kehidupan orang yang kita tegur Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk perenungan firmanmu Biarlah setiap kami semakin menjadi orang yang berbijaksana dalam menerima teguran Dan juga dalam memberikan teguran Untuk membangun sesama kami Terpujilah namamu ya Allah Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton